Impact Family, impacting the world through a healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Hari ini kita merenungkan makna Natal sudah sampai kepada huruf-huruf I. I, Imani, Immanuel. Kita harus mengimani bahwa Allah beserta kita. Yesus diberi nama Immanuel. Pada waktu malaikat bicara kepada Yusuf, dikatakan bahwa anak itu akan lahir dan namanya Immanuel, Allah beserta kita. Nah bagaimana kita mengimani bahwa Allah beserta kita? Kadang-kadang orang kalau lagi sedang senang, mereka ya mereka beriman. Tapi dalam keadaan susah atau dalam keadaan kesusahan yang berkepanjangan, orang kadang-kadang mulai meragukan. Kalau di dalam keluarga ada hal-hal yang sulit terjadi, mereka mulai meragukan. Kalau kita berdoa, Tuhan menjawabnya lama, kita mulai meragukan. Kita tidak sungguh-sungguh mengimani, kita tidak sungguh-sungguh mengimani Immanuel. Ya, kata Allah beserta kita itu adalah untuk selamanya. Allah beserta kita dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Nah, saudara begini ya, pada waktu anak saya mulai masuk kuliah, kalau dia setiap weekend itu biasanya pulang. Dia pulang, dia kuliahnya di Waco, Texas. Kami tinggal di Fort Worth. Nah, kami kuliah, kami bekerja. Nah, Arief itu kuliah di Baylor. Lalu pada suatu hari, dia mengatakan, Mah, hari ini saya tidak pulang. Ya, satu weekend. Dia bilang, saya nggak enak badan. Aduh, saudara, hati saya, hati saya tidak bisa tenang. Saya sedang bekerja, langsung saya tinggalkan semuanya. Saya datang pada Pak Edi, saya bilang, Eh, ayo sekarang kita ke Baylor. Tengok Arief. Kenapa? Arief katanya nggak enak badan. Ya, saya pengalaman pertama kali anak keluar rumah ya, anak pergi berkuliah. Lalu saya cepat-cepat nengok dia. Nggak taunya pada waktu saya sampai di sana, dia satu apartemen itu tinggal tiga orang. Pada waktu itu, teman-temannya mentertawakan, Aduh, ini anak mama. Bagaimana? Baru sakit kepala saja sudah dikunjungi. Bagaimana yang satu dari India, satu dari Filipina, bagaimana mereka bisa dikunjungi katanya. Nah, lalu seorang pendeta menegur saya. Gene Gates ya, pendeta yang terkenal. Dia itu menegur, dia mengatakan, Kamu jangan terlalu khawatir. Serahkan, kalau anak sudah jauh itu, serahkan kepada Tuhan. Percaya Tuhan beserta. Lalu, ini ayatnya ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mengapa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Yang tidak terpikirkan oleh kita di luar jangkauan kita. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, kelahiran Tuhan Yesus itu dikasih nama Immanuel Allah beserta kita. Kita harus percaya penuh. Iman nih, kita harus beriman bahwa Allah beserta dengan kita. Ya, boleh khawatir. Udah, kenapa anak saya sakit ya? Tetapi jangan sampai kita khawatirnya ketakutan seperti itu. Dan saya itu sering memikirkan bagaimana keadaan saya. Dia hidupnya benar atau tidak. Dia, aduh, anak jauh dari rumah itu khawatirnya macam-macam. Ya, khawatir dia berbuat sesuai. Sesuatu yang tidak berkenan. Dan lain-lainnya. Tetapi, saudara, itu sebabnya kita harus banyak berdoa. Berdoa, percaya Tuhan beserta kita. Beserta anak kita di mana saja mereka berada. Jadi, yang penting kita doakan. Supaya mereka juga hidup di dalam Tuhan. Itu sebabnya dari kecil kita ajarkan mereka untuk percaya kepada Tuhan. Allah beserta dengan mereka. Allah beserta dengan kita juga. Jadi, kita mesti punya keyakinan penuh. Percaya penuh. Jangan terlalu khawatir. Khawatir tidak akan mengubah sesuatu. Khawatir tidak akan mengubah sesuatu. Kalau kita khawatir, keadaan pun tidak bisa. Berupa makin parah kitanya yang diganggu pikiran kita, hati kita. Itu sebabnya harus punya iman. Imani bahwa Allah beserta kita. Imani Immanuel. Jadi, dalam Natal ini, kita harus merenungkan, mengimani Allah beserta kita. Di mana saja kita berada. Di mana saja anak kita berada. Di mana orang tua kita berada. Kita memperhatikan dengan telpon, dengan WA. Tetapi, kita percaya semua dalam pembeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, atas janjimu. Atas nama Immanuel Allah beserta dengan kita. Supaya kami beriman penuh. Percaya penuh. Karena apa yang engkau buat, Tuhan. Damai sejahtera-Mu. Melampaui akal kami, pikiran kami. Kami orang yang terbatas. Engkau tidak terbatas. Biarlah kami percaya penuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya. Sampai berjumat pula. Allah beserta, saudara dan saya. Kita harus imani sepenuhnya. Immanuel. Sampai berjumpa. Ciao.